Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TBR Jatimur Semoga Anda tetap sehat dan tetap semangat Bertemu kembali dengan saya dalam acara Srawung Acara yang lama tidak pernah kita lihat bersama Dan kali ini saya akan refresh Karena saya ditemani orang yang sangat fresh Terima kasih kesempatannya Mas Suko Widodo Senang sekali ya Pemirsa Saat ini saya bisa mendampingi beliau nih Untuk Anda dalam acara Srawung Tapi sebetulnya Srawung ini apa sih Mas Suko? Gini Mbak Rina Srawung itu Apa ya tapi kira-kira bergaul Jadi bergaul itu kan ya bertemu dengan orang Silatu rohmi ngobrol ya berkunjung dan sebagainya Lebih banyak berkunjung bukan sekedar berkomunikasi Jadi ada kedekatan emosional begitu? Itu yang beda dengan kalau Sekarang kan banyak teknologi cakeh kan Orang gogol dan sebagainya Kalau kirim berita dan sebagainya itu Rasanya kurang Kalau bertemu ini ada peletik-peletik Ada emosi dan itu yang bertanya Dan kali ini kita akan Pemirsa Pemirsa Sambarina Kita di beberapa titik penyekatan layon Kenapa itu perlu kita sampaikan? Karena pasti larangan ojo mulih Jangan mudik Itu ada alasannya Dan yang larang itu juga kayaknya menderita juga polisi-polisi Jadi bukan hanya kita kan ya yang gak bisa pulang menderita Tapi para petugas ini juga merasakan Anda sini gak mudik Pak? Saya sebenarnya pengen mudik loh Mas Suko Ini bapak saya sudah nunggu di pacitan Tahun kemarin juga sudah gak mudik Dikirim di transfer aja? Ya di transfer, dikirim di kue Tapi kan itu tidak apa ya Membunuh rasa rindu begitu sebetulnya Tidak mudik itu, tidak mudik akhirnya bisa tetap rindu Tapi perkaranya Kalau mudik beneran, ketemu beneran Sama dengan kemungkinan untuk mendatangkan penyakit Atau kita kedatangan penyakit Karena itu biarlah kita berjarak Agar kesehatan kita tidak terkoyak Saya dan Rina nanti akan ketemu dengan teman-teman Pores Mojokerto Kita akan keliling dan mendengar langsung Bagaimana tim Pores Kapten Mojokerto Dengan timnya mengadakan beberapa aktivitas Menyekat dan nanti ada teman-teman Saya gak akan melihat kebijakannya Tapi saya cerita apakah sebenarnya Pak Polisi itu juga tidak ingin pulang Kira-kira gitu Rina Iya, baik dan jangka mana kami akan bersama di Serau Ayo Terima kasih Terima kasih Bagaimana tanggapan mereka yang tidak bisa mudik Kami rangkum dalam acara Serawum kali ini Ya, pemirsa saya sama Mbak Rina ini berada di pos penyekatan Di Mojokerto Dan semua berstandar kesehatan Saya pun juga menutup, ini saya buka karena semua tertutup Tapi kira-kira memang kita harus sepakat bahwa Kenapa tidak mudik Nah itu menjadi penting, itu yang harus kita jelaskan Dan alasan apa, saya kira semua tahu bahwa Semua harus dijaga karena kondisi kita sangat memprihatinkan Mbak Rina kan lihat kasus di India itu ya Betul, dan itu sangat memprihatinkan sekali Bahkan sehari sampai ribuan orang meninggal dunia Dan kita tidak ingin begitu hal tersebut terjadi di Indonesia kan Pak? Karena itu saya juga, jadi kalau saya disini melihat Ini ada komandan Jigga Ini ada tentara, ada polisi, ada Satpol Saya tidak paham soal pangkat, tak anggap jenderal semua ini Ada Mas Iwan, ini sahabat Nah kita dari komandannya Mas Jigga sama Mas Abdul Manan Mas Jigga ini Kapolsek di Ngoro Jadi ini titik penyekatan Titik penyekatan, perbatasan antara Pasuruan dengan Mojokerto Yang kita ketahui cuma titik penyesatan saja Itu yang sering saya baca ya Jadi memang bercanda dengan Pak Polisi Kasih juga tegang juga jadi prosesnya Tapi kita jelaskan kepada Anda bahwa Ternyata polisi juga manusia Tanya, apakah sudah pernah pulang Atau tidak pernah kayak Bang Toyib? Jadi ini sudah tahun ke-2 gitu kan Gak boleh pulang Kalau tahun depan gak pulang lagi Udah Bang Toyib nih ya Mas Jigga Oke Iya, 3 tahun berturut-turut Mas Jigga, kalau pengalaman seperti apa Tahun kemarin dan tahun ini Tidak mudik begitu Bagaimana Mas Jigga? Ya, baiklah Untuk Covid sendiri sudah Melanda di Indonesia ini Kurang lebih memasuki tahun ke-2 ya Betul ya? Dan di lebaran yang ke-2 juga Otomatis kami dari jajaran kepolisian pun Berdasarkan instruksi pemerintah juga Bertekad untuk bagaimana caranya Melindungi masyarakat Indonesia Untuk supaya penyebaran pandemi ini Tidak semakin luas Dengan caranya ya itu kebijakan-kebijakan Yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah Salah satunya ya penyekatan Ya, dilarang mudik ya Kami otomatis pun tidak mudik gitu ya Padahal kalau dibilang rindu Pasti rindu keluarga Sangat rindu dengan keluarga otomatis itu Tapi sebelum penyekatan Ini kan urusannya Mas Hewan Bagian antara lintas Kalau di Ngoro sendiri Kira-kira aktivitas Pelaksanaan PPKM kemarin jalan nggak Mas? Alhamdulillah berjalan Bapak Jadi Ngoro ini mayoritasnya adalah Pekerja Karena di sini ada kawasan industri Betul Otomatis banyaknya pendatang dari luar Tetapi kami sudah door to door Menerapkan ke perusahaan-perusahaan Untuk menerapkan protokol kesehatan Secara disiplin Karena apa? Apabila mereka tidak menerapkan protokol kesehatan secara disiplin Otomatis akan terganggu operasional di perusahaan itu sendiri Begitu Dari rumah ke rumah gitu ya? Betul, dari rumah ke rumah Di kos-kosan pun kami terapkan seperti itu Kami menghimbau kepada kades-kades Untuk juga menyambangi door to door Ke desa-desa Ke rumah-rumah warga Ke kos-kosan Untuk menghimbau Terapkan prokes Yang telah sesuai 5M Menggunakan masker Menjaga jarak Mencuci tangan Mengurangi mobilitas Ternyata tugasnya juga gak ringan loh Mas Soko ya Ini kadang-kadang masyarakat itu kadang masih kesel gitu Tanya aja Pak tentara kita ini Mas Sabtu Lemanan Ini kan media-media Mas, selama pandemi ini apa yang menarik dari pengalaman Panjenengan Ketemu orang Ada yang bantul gak kera-kera masyarakat? Terima kasih Selama ini kami sudah berbentas sama Dalam ini Keadaan kita Mulai kebetulan Kami saya ini kan Bapak Desa Jadi Berjalannya kan dari desa Masalah Mbak Del itu manusiawi Buahnya Buahnya yang gak percaya Tapi buahnya sudah yang percaya Jadi peralahan Kebetulan di desa kami itu ada PPM Mikro Jadi bertahap Bertahap Alhamdulillah sekarang Sudah pada paham semua Sampai tingkatan kemarin Kita sabar Ramadan Selat perawai pun Protesnya dilaksanakan Awalnya pasti Susah Karena kan Saya pun juga kadang sampai sekarang Lali gitu Minum itu lupa Bahkan pasar juga Enggak kan Susah bernafas Bahkan kadang saya lihat Ada petugas yang di Di pasar itu Ketika sosialisasi kan Malah dimusuhi itu Mas Dilawan Lambe lambe ku dewe Tetapi kami bersiasat Walaupun kami melarang Kami tidak hanya sekedar Apa Jangan hanya menyuruh pakai masker Tapi kami juga tetap memberikan maskernya Membantu mereka Mengingatkan mereka Supaya mereka sadar Polisi aja peduli Atau aparat saja peduli Memberikan kami masker Masa kami sudah dikasih Tetap tidak mau pakai Kan seperti itu Maksud kami Nah ini Mbak Rina Pemirsa Saya kira Kenapa kami serawung Karena saya melihat bahwa Polisi tentara ini pun juga Di dalam pandemi Ini tugasnya berat Gitu loh Jadi Kalau Anda kemudian Sudah berat Terus ikut Ikut Dilawan mudik Nekat Kan membuat berat Padahal selama satu tahun lebih Kita sama-sama Jibaku Kampanye Merubah perilaku Adaptasi baru itu Normal Iya Harusnya kita bersama-sama Juga bisa Saling bersinergi Begitu ya Mentaati semua peraturan Maksudnya Kita sama-sama menghimbau Mbak Rina Sampai nomongnya orang-orang itu Harus diinsafkan Harus diinsafkan Dan memang Kalau kita berbicara Soal mudik Siapa yang tidak ingin mudik Untuk tahun ini Dan juga Yang tahun kemarin Tidak mudik Rasanya tahun ini Ingin sekali Meluapkan kerinduan Bersama keluarga tercinta Tapi Sekali lagi Tidak mudik Adalah bentuk Rasa cinta kita Kepada keluarga Untuk memutus Mata rantai penyebaran Dari COVID-19 ini sendiri Gitu ya Pak Diatanya Teman Satpol ini Yang langsung Dengan kebijakan Pemerintah daerah Biasanya Pengalamannya Gimana Mas Terima kasih Saya mau Tidak bersama Sampai Tidak bersama Sebenarnya Tidak tega Tiap hari Operasi ilustrisi Pagi malam Pagi malam Tidak bersama Tidak bersama Tidak bersama Karena nggak ada satu orang yang pengen cita-cita dari sampol. Jadi di GDN sama dengan polisi. Ini hanya satu, biar masyarakat nggak terdapat penyakit juga. Iya. Bukan rakyat. Nggak ada. Di pagi, malam, pagi, malam. Ini hanya satu, masyarakat nggak terdapat COVID. Padahal petugas pun juga berisiko kena juga itu. Berisiko. Tapi Alhamdulillah sehat terus ya, mas. Alhamdulillah. Sehingga ini balik ini. Pengalaman apa, mas? Selama tahun lalu dan tahun sekarang untuk program tidak larangan mudik ini apa? Pengalaman yang menarik apa? Waduh. Ya, yang pasti kita seringkali apabila menemukan warga yang kedapatan melakukan mudik, ya pasti debatable jadinya ya. Iya, iya, iya. Kita harus secara sabar sebagai petugas ini sabar menjelaskan sesabar-sabarnya kepada warga, supaya warga ini pun menjadi mengerti, menjadi paham bahwanya tugas kami di sini bukan mau membatasi haknya mereka. Tetapi juga justru untuk melindungi yang lebih banyak lagi. Kita tidak tahu apakah diri kita yang membawa virus itu, apakah orang yang di tempat tujuan kita dan kita bisa tertular. Nah itu dia, tujuannya seperti itu supaya mereka menjadi sadar, jadi kami pun harus lebih sabar menerangkan kepada mereka. Tidak lelah-lelah kami menerangkan kepada mereka, ya walaupun akhirnya juga kenceng-kencengan kadang-kadang ada memang gitu kan. Tetapi tetap kami harus menahan diri supaya juga tidak ikutan emosi jadinya kan seperti ini. Banyak cara untuk mengelabui petugas, saya lihat di viral-viral itu. Saya ada yang gayanin nangis gitu loh. Dan saya kadang, saya, saya, jadi benerin masak. Iya. Polisi pakai pistol gagal, ya sabar ngeladeni, pengeyal-pengeyal. Ada juga yang viral itu mereka nekat mudik dengan berjalan kaki loh Mas Sukho. Iya, itu yang tidak ada tertentu itu. Tapi kalau di Ngoro saya kira relatif, relatif aman. Aman insya Allah, ya. Saya tadi lihat data bahwa di sini juga ada yang, apa, ada pemeriksaan kesehatan ya Orang Mas Sukho? Ada, betul Bapak. Dilakukan, apa, tes rapid oleh dinas kesehatan. Nanti kita bisa lihat ke sana ya? Boleh, silahkan nanti bisa dilihat. Datanya tiap hari pasti selalu ada yang kita rapid apabila ada kedatangan dari luar daerah tidak disertai. Apa, memang sudah ada SIKM, tetapi dia ada mungkin kegiatan bekerja, kita rapid. Karena dia belum disertai, misalkan PCR-nya belum ada, kita rapid dulu. Kesehatannya belum ada, ya. Ya, dilakukan seperti itu. Ya, betul. Secara sampling kita lakukan tes rapid seperti itu. Jadi Mbak Rina kayaknya memang kita harus sepakat sama-sama. Jangan sampai kemudian daerah sini kemudian melepas daerah lain ketat, ini lepas ketat. Kita harus sama-sama melakukannya secara solidaritas. Teman-teman Satpol, Babinsa, Polisi sudah sangat serius. Saya tidak ingin mereka frustasi menjaga setahun lebih. Sementara Puskesmas juga berjaga. Siapa yang tidak ingin ketemu keluarga? Siapa yang tidak rindu Rina? Iya. Pastilah mereka, Mas Jingga, Mas Iwan juga, Mas Abdul Malam juga pengen apa sih Laturahmi sungkem. Karena Ibu juga apa ya, Ibu, ini contoh ya Ibu. Saya dulu itu tahun lalu misalnya Lebaran kita kirim lewoleh, itu masih belum terima. Tapi tahun ini Ibu saya menerima karena tahu betapa banyak risiko Covid yang dihadapi. Kalau saya pulang, sama mempercepat penyakit di daerah saya. Atau sebaliknya kalau saya datang, saya juga bisa tertular. Jadi kalau saya tidak pulang, tidak mudik, bukan karena tidak cinta tapi justru kita saling menjaga. Sehingga, iya. Nah, kita kayaknya harus lihat pos kesehatannya ya. Melihat tempat pos kesehatannya. Kita lihat tahu, betapa profesionalnya di pos penyekatan Mojokerto ini standarnya juga luar biasa. Tetap dengan saya dan gadis cantik Rina yang pres di Krawung. Ini apa, Pak? Mas Jiganya apa? Ini rekan-rekan kita dari petugas dinas kesehatan. Biasanya rollingan dari pos kesehatan Mas. Di sini ada dua pos kesehatan Mas, pos kesehatan Mas Moro dan pos kesehatan Mas Manduro. Cara bergantian mereka diterapkan tiket. Oke. Mereka siang saja atau siang malam? Dibagi tiga shift ya, Pak ya. 8 jam sekali kita bergantian semua. Ganti semua. Supaya tidak lelah. Sampai garing ini. Kalau yang pagi siang ini garing, ini Pak siapa? Mbak Sri sama? Mbak Sri sama. Mbak Sri sama. Mbak Sri sama. Mbak Sri sama. Ini sudah ada data-data. Tulisannya bagus ini. Iya. Ini data dari tanggal 6. Iya. Jadi mereka itu yang apa? Secara sampling yang tadi saya sampaikan. Bila ada dari luar kota dan di cek ternyata bekerja di sini. Namun dia tidak melampirkan surat PCR dan kesehatannya. Kita masukkan di sini dulu cek secara sampling. Oke. Jadi di sini ini nanti tesnya antigen atau apa? Antigen. Antigen ya? Antigen ya? Antibody. Oh, anti-body. Oh, pakai jari. Iya. Tersedara itu. Tersedara itu. Oh. Kalau misalnya mereka ternyata positif atau reaktif, apa yang dilakukan? Ya, dikembalikan ke wilayahnya dan kita koordinasi dengan satuan asalnya. Begitu. Jadi tidak dilanjakan ke pusat masa lemahnya ya? Jadi nanti kita di Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan misalkan dari Pasuluan. Nah, dari Desa Mana nanti dari Puskesmas berkoordinasi dengan sana. Siap. Supaya dilakukan pemantauan atau pengawasan lebih lanjut. Seperti itu. Mbak, nah ini kalau data-data kita lihat di sini semuanya, hampir semuanya non-reaktif. Terus ada satu yang reaktif begitu ya. Iya. Nah ini kalau hari ini sendiri sudah periksa berapa orang, Mbak? Tanggal 9. Mulai tanggal 9. Mulai tanggal 9. Mulai tanggal 9. Mulai tanggal 9 hari ini kan ya? Iya. Ada berapa? Sudah ada kukik? Oh ada 5. Sudah ada 5 Mas Upa. Dan semuanya non-reaktif. Kalau non-reaktif mereka langsung boleh. Boleh. Betul, betul. Karena bekerja, ya itulah pemirsa bahwa ini berhasil saya kira peajakan untuk tidak mudik. Tahun lalu saya kira lebih banyak ya? Iya, kemungkinannya seperti itu. Kami berharap bahwa bukan berarti Mas Jingga dan Mbak Tri Yuli ini tidak mau bekerja, tapi kalau Anda dari luar kota tidak masuk ke kota lain, saya kira Anda membantu negara ini dan Anda sangat mencintai anak istri keluarganya. Karena dengan begitu sama-sama. Ingat kasus di India, ingat kasus di Italia, di Brasilia terjadi karena kerumunan. Kali ini kami mohon dari TVRE, saya, Mbak Rina, Mas Jingga dan semua yang dari sini berharap Anda tetap di rumah saja. Sudah di rumah saja. Saya yakin yang dikunjungi juga paham Mas ya? Iya. Mas Jingga ini dari kota tujuh, Salatika. Ini sudah bertahun-tahun tidak pulang. Bahkan waktu belum pandemi orang tuanya didatangkan, saking karena tugas. Demikian Mbak Tri, Mbak Yuli, saya kira sama dengan kita. Mari kita berempati. Lebih dari berempati dengan mereka, saya kira menjaga kesehatan itu. Yang paling utama. Nah, kita akan terus ikuti Mas Jingga ini melihat operasinya. Yang mana tugasnya ya, untuk sore hari ini masih disertai. Pemirsa saat ini saya berada di penyekatan di Ngoro dan Mbak Rina nanti akan bertanya pada Mas Doni Kapolres ini kira-kira. Karena tadi saya sudah tanya kepada teman-teman anggota, ternyata mereka kayak bang toyep, gak pulang-pulang dan capeknya bukan main. Mbak Rina, tanya Pak Doni ini. Pak Doni ya. Sudah berapa tahun gak pulang juga. Kalau Pak Doni berapa lama Pak, gak pulang ini? Ya, kalau saya sih memang setiap lebaran tidak pernah pulang. Setiap lebaran karena tugas. Memang ini adalah tugas kami sebagai pengaflayan, pelindung dan pengayuh masyarakat. Dan pada saat dan momen ini, saya selaku Kapolres Mojokerto, ingin menyampaikan himbawan kepada seluruh warga masyarakat. Untuk tahun ini, kita semuanya masih mengantisipasi penyabaran COVID-19. Sesuai dengan analisa evaluasi, setiap adanya kegiatan libur panjang akan terjadi. Kenaikan COVID-19 sehingga untuk lebaran tahun ini kita di rumah saja, silaturahmi di rumah saja dan gunakan teknologi untuk bisa berkomunikasi, menggunakan video call atau juga menggunakan zoom meeting antara keluarga itu yang lebih bisa menyelamatkan kita semuanya. Kita untuk memutuskan mataratik COVID-19 ini dengan kondisi ya liburan tahun ini ya sesuai analisa evaluasi, ditambah juga dengan beberapa varian baru yang sudah masuk dari negara luar ke Indonesia, kita harus maspada. Ya, dengan apa salah satunya? Disiplin dan juga mengikuti anjuran pemerintah yang pertama tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dari kerumunan, ditambah juga kurangi aktivitas dan yang paling utama dalam kondisi lebaran Idol Fitri tahun ini, 1442 Hijriah ini, ya kita ikhlaskan untuk berlebaran di rumah saja. Ikhlaskan kemudian apa tadi Pak? Dengan kemudian media digital? Iya, kan? Itu saja menurut saya yang paling utama yang harus kita laksanakan, makanya dengan kondisi ini saya selaku Kapolres Mojokerto bersama untuk mewakili PORKO BIMDA, ya kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka untuk rasa sayang kami kepada seluruh warga masyarakat, rasa sayang pemerintah kepada seluruh warga masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan dan untuk tahun ini kita mudik di rumah saja. Siap, baik, tidak mudik kita memutus mataratnya penyebaran COVID-19 ini ya Pak Doni ya, dan kembali lagi ini himbauan dari Pak Doni tadi mungkin sudah melengkapi ya himbauan-himbauan kita yang sudah dari tadi kita utarakan tentu saja kembali pemirsa, gak usah mudik karena lebaran tetap asik tanpa mudik, begitu ya Pak Doni? Betul, betul Pak, lebaran tetap asik. Tanpa mudik, siap, tetap bersama kami di Serawu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, betul kali kami memang sudah jadi tugas kami setiap lebaran kami harus mengamankan proses untuk kegiatan lebaran ini baik itu yang mau mudik, yang mau ada kegiatan-kegiatan berwisata, di liburan lebaran, inilah tugas kami. Namun di saat ini, di dua tahun ini, saat pandemi COVID-19 ini ada hal yang berbeda, yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini dilakukan pembatasan-pembatasan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini di beberapa negara, di beberapa negara sudah kesulitan untuk mengatasi ataupun mencari upaya-upaya untuk penyebaran COVID-19 ini. Di Indonesia saat ini, pemerintah membatasi pergerakan masyarakat untuk tidak mudik, terus untuk masyarakat-masyarakat yang memang ada aktivitas harus dilengkapi dengan administrasi-administrasi perjalanannya, baik itu surat tugas ataupun surat keterangan bebas dari COVID-19, termasuk Mas Ahmad ya, salah satunya, tadi tidak dilengkapi dengan surat bebas COVID-19, makanya kami lakukan pemeriksaan di sini. Ya pengalaman saya lihat itu kan, kadang-kadang saya lihat Mas Rendi, polisi Indonesia sabar-sabar sekarang latih ini, walaupun seringkali dimarahi masyarakat, macam-macam itu. Frustasi nggak? Ya karena memang sudah kami dilatih seperti itu, kami sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, jadi yang kami kedepankan adalah tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan humanis. Tujuan kami adalah mengasih tahu ke masyarakat, menghimbau ke masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk sama-sama, mari kita sama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Walaupun itu pagi, siang, malam kami lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya ini salah satu di antara sekian polisi, Mas Rendi ini ya pastilah dia orang tuanya jauh di luar perusahaan dan tidak bisa pulang lebih dari berapa tahun. Tapi menurut saya bahwa mengapa tidak boleh mudik, karena memang kondisinya. Belajar dari India, kalau tidak pulang bukan berarti tidak cinta, tapi justru mencintai, tidak ingin memberi penyakit, dan tidak ingin juga mendapat penyakit. Saya ke Mas Amat lagi. Mas Amat kondisinya sekarang sehat, tetap sehat. Sehat, sehat. Kuasa juga ya? Kenapa? Kuasa ya. Kuasa ya? Oh iya, sudah. Muka-muka lancar ya nanti. Lancar, tapi menerima ya, pemeriksaan ini bisa menerima. Oh iya, enggak apa. Oke, biar sama-sama enak, jadi tidak, kan ini bagian dari melindungi kepolisian Mojokerto, melindungi Anda dari kemungkinan penyakit. Jadi semoga Mas Amat sehat dalam periksaan ini. Amin. Sebenarnya non-reaktif. Non-reaktif, oh non-reaktif. Baik, silakan. Ya, ternyata hasilnya langsung, gimana? Pak Rendi, gimana Mas, hasilnya gimana? Kita lihat kan hasilnya. Non-reaktif. Non-reaktif, ya. Oke, kita lihat. Ini hasilnya non-reaktif. Ya, pemeriksaan langsung punya, ini hasilnya gimana, Pak? Ini non-reaktif. Non-reaktif ya? Iya. Artinya? Barisnya munculnya 51. 51, ya. Pak Rendi, ini kan non-reaktif. Artinya Mas Amat dibolehkan... Bolehkan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah, ya. Karena matukasi. Namun kami sampaikan, untuk ke depan, kalaupun tidak ada kegiatan-kegiatan yang rasanya terlalu penting, silakan untuk di rumah saja, atau bekerja menggunakan jaringan-jaringan online yang ada saat ini. Ya, kalaupun ada kegiatan mendesak ke luar rumah, harus dilengkapi dengan administrasi-administrasi perjalanan. Baik itu surat tugas maupun surat rapid antigennya. Ya, begitu Mas ya. Ya, terima kasih Mas ya. Sama-sama. Ya, pemirsa kita udah laut lihat sendiri, spontan yang dilakukan Pak Rendi, Mas Jingga, selalu Kapolsek di Ngoro ini, dan ini kegiatan-kegiatan yang saya kira Anda harus bersimpati semua. Jadi mohon tidak mudik, mohon tidak mudik agar sama-sama kita menyelamatkan di antara kita. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mimah, kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak? Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, nggak selesai-selesai. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, pemirsa masih di Serawung TVRI dan mungkin kalau Anda lihat ini suasananya belakang gelap karena tadi saya, Mbak Rina, kita habis keliling-keliling lihat checkpoint dan macam-macam. Dan sekarang saya berada di Desa Sajen kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto di Pucuk Gunung. Kebetulan ada Pak Kaur, Pak Dudik. Saya sengaja mendadak ngumpulkan. Ini menarik karena ada Pak Dudik, Kaur di sini, ada Bu Ayuk yang asli Sajen dan ini ada pendatang. Pendatang tapi sudah lama di Desa Sajen juga. Tapi nggak bisa pulang katanya itu. Sekarang kita tanyakan perasaan mereka ketika ada larangan mudik ini seperti apa. Mbak Rina kelihatannya nyaman di sini ya? Nyaman. Saya dari tadi itu lihat sajian-sajiannya itu rasanya nggak pengen pulang. Oh, ori semua ya. Oh, ori semua. Khas desa Sajen gitu ya. Kita ke Pak Kaur ya, Pak Kaur. Pak Kaur, gimana suasana menjelang lebaran dan suasana lebaran di Desa ini gimana? Ada, Pak, selama pandemi ini mungkin... Yang berbeda juga ya? Yang berbeda atau ada kegiatan masyarakat yang nyemprot macam-macam. Ya, jadi sesuai dengan ini, Pak, edaran surat, surat edaran dari Kemenang nomor 3 tahun 2021, kami pemerintah desa berusaha untuk mensosialisasikan dan menghimbau warga untuk khususnya di Hari Raya Idul Fitri dan Puasa ini supaya yang dari luar kota tidak mudik ke desa. Tapi bagaimana juga kita juga mengantisipasi ketika mereka datang, yang dari luar kota, warga untuk memberitahukan kepada Satgas Covid di desa agar yang mudik nanti bisa diisolasi mandiri. Oke. Ada aturan dari pemerintah kalau sampai datang diisolasi mandiri? Iya. Oke. Tapi kalau aturannya tidak ada, tapi kita akan cuma mengantisipasi saja. Oh, aneh kata ya. Iya. Jadi kalau ada yang datang mawatan. Tapi selama ini beberapa hari terakhir, bagaimana Pak Kau? Belum ada yang datang atau sudah ada? Masih belum ada yang datang. Jadi info dari warga juga masih belum ada. Kalaupun ada, kita juga sudah menyiapkan. Karena kita dari Forkopimda itu ditekankan untuk melakukan desa tangguh. Iya. Desa tangguh ya. Desa tangguh itu gimana, Mas Sam? Jadi kita menyediakan posko untuk ini, barangkali ada yang terindikasi Corona. Itu kita ada kamar. Kamar disediakan. Kamar isolasi. Kamar isolasi. Kebetulan di samping ini ada gedung. Jadi kita manfaatkan untuk ruang isolasi. Baik. Oke. Kapasitasnya berapa itu di gedung itu, Pak Kau? Kalau di gedung itu kapasitasnya dua. Dua kamar. Oh, dua kamar. Tapi kalau terpaksa kan balai desainnya dipakai ini ya? Kalau balai desainnya dipakai tidak berani, Pak. Tidak berani ya. Pelayanan masyarakat. Tapi artinya perangkat desa pun juga berusaha. Sudah berusaha untuk memutus mata rantai tersebut. Penyebaran COVID-19. Pak Kaur, untuk langkah antisipasi selain seperti itu tadi yang sudah dikemukakan. Apalagi dari warga desa. Mungkin ada penyemprotan disinfektan yang reguler berapa hari sekali. Atau disinfektan portalnya. Desbundi. Itu juga kemarin ada rekovusing. Jadi sebetulnya desa ini melakukan perubahan satu kali dalam satu tahun. Tapi untuk khusus COVID ini tahun-tahun 2021. Kita ada perubahan di awal tahun. Untuk penyemprotan disinfektan. Terus penyediaan ini tempat cuci tangan. Jadi anggarannya dialihkan ke situ. Semoga desa ini bebas dari mobil. Amin. Tapi yang tidak bebas dari rindu adalah sebelah kiri anda ini. Sudah gelisah gitu ya. Dan wajahnya. Tahun ini tidak mudik bu ya? Sama. Tidak mudik. Sama seperti tahun kemarin. Masa belum mudik? Ya. Tidak mudik. Gimana rasanya? Rasanya sebetulnya ya sangat sedih. Pengen pulang tapi tidak bisa pulang. Tapi mau bagaimana lagi. Kita harus mematuhi aturan dari pemerintah juga. Lalu kalau lebaran itu gimana ya? Sama keluarga itu gimana? Saya sama keluarga kebetulan kan sekarang ada video call ya Pak ya. Cuma video call saja. Ini hebatnya. Sudah gaul loh. Setahun lalu gak kayak gini ya sekarang video call. Video call ya. Cukup dengan video call saja. Minta maafnya. Saling maaf-maafannya lewat video call. Cuma kirimannya anu ya? Kirimannya tetap transfer. Tetap transfer ya. Setiap bulan itu sedih juga? Sedih. Sedih juga. Video call saja sama nangis-nangis ya Pak. Jadi anu ya menangis di depan. Di depan. Iya. Sama ibu ya. Biasanya memang kalau lebaran itu rasanya pengen sungkem pada. Iya pengen sungkem langsung kan Pak pada orang tua kalau. Pak Bo, Bupo. Iya. Keluarga besar ya. Tapi di sana bisa memaklumikan. Iya. Bisa. Bisa. Bisa memaklumikan. Iya. Karena kondisinya kan seperti ini ya. Kita kan juga harus menjaga. Takut juga nanti kalau kita pulang nanti iya. Mungkin ibu sehat yang di rumah sehat pas di jalan. Pas di jalan. Betul sekali. Betul. Pas ketemu orang banyak. Iya. Kalau kemudian sekarang tinggal di rumah. Tidak kemana-mana. Nyiapkan jajanan kayak gini gak akhir-akhir. Tetap nyiapkan Pak. Tetap ya. Ya nyiapkan. Wajib datang. Kalau kita gak apa-apa ya. Tetap nyiapkan. Ini yang menarik. Dan ternyata Bu Yunita ini juga di tengah pandemi ini masih sibuk untuk. Usaha kue kering. Ya betul. Ya. Produksinya rutin. Ya rutin perlebaran. Tapi ya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Pak. Menurun ya. Menurun ya. Menurun. Ya kalau itu kenyar juga. Itu kayaknya semua. Saya bilang siapa-siapa ya. Saya bilang siapa-siapa rahasia. Nah sekarang Mbak Ayu ini. Mbak Ayu ini kan orang sini asli. Nah gimana ini. Desa gimana Mbak Ayu. Kan saudaranya di jauh-jauh Pak. Iya. Sama kayak Bu Nita itu. Apa ini. Keluarga jauh-jauh gak bisa kesini datang gitu. Ya terpaksa ya sama pakai video call juga. Ya minta maafnya juga pakai video call. Sama keluarga besar yang di kota. Keluar kota. Ya telepon kemarin gak bisa datang. Karena dipakai tutup gitu. Gimana. Iya. Sama. Biasanya. Yang tahun-tahun kemarin itu kan bisa kumpul. Bisa bagi-bagi ampau. Sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. 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 Sudah 3 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 tahun. Sudah 4 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 tahun. di kampungnya Mbak apa Mbak Rina daerah sejarah sejarah-sejarah datang ke rumah-rumah Nah tahun kemarin tentu akan beda-beda keadaan dengan lima tahun lalu kondisi pandemi itu gimana Hai ya kami menghimbau sesuai protokol ketika dipandang sama dari Satgas kovid nanti ada ada berita kalau daerah kita nanti negatif-negatif artinya ada peningkatan otomatis unjung-unjung ini kita himbau untuk tidak dilakukan tapi ketika tidak ada trend naik ininya masih tetap normal Hai selama masih di kampung masih diizinkan tapi artinya bener-bener dibatasi ya Iya Oke pemirsa saya kira ini menarik dari sebuah desa kecil di saya buka saya agak jauh tapi kira-kira di sebuah desa kecil ini pun mereka menerapkan protokol kesehatan Pak Kaur Dudi Mbak Ayu punya kerinduan dengan saudaranya di jauh dan bunita juga tidak bisa pulang ke kampung halamannya dan itu dilakoni dan ini adalah tahun kedua tidak berarti mereka tidak ingin pulang atau berkunjung tetapi keselamatan umat manusia menjadi penting jadi Mbak Rina mereka ini kalau Nita pulang takut juga ketularan dan takut ditulari juga gitu ya jadi bukan karena angponya kalau duitnya masih banyak tapi itulah dan karena itu memang mari kita ciptakan kegembiraan diantara kita bergembiralah karena Tuhan itu maha baik jadi apapun keadaannya harus kita syukuri karena dengan bersyukur itu kita menemukan jalan terbaik pelajaran dari India Mbak Rina bisa diceritakan gimana itu India itu ya India kita tahu bersama ya India saat ini mengalami tsunami Covid-19 begitu ini kemarin terjadi karena apa ya ritual yang biasa mereka lakukan Mas Sokoya itu mandi bersama di Sungai Gangga dan ini memang betul-betul kita ini harus waspada apalagi kalau mengingat sebelum-sebelumnya setiap ada libur panjang angka kenaikan Covid-19 ini meningkat tanya mereka takut lihat nggak itu India itu sudah tahu bu ya Pak juga ya di desa udah tahu informasi sekarang kan digital semua media digital semua ada temen saya itu dulu nggak bisa masak sekarang ahli masak katanya belajar dari Google tinggal buka YouTube klik-klik caranya sudah ada ini semua sudah lengkap iya iya begitulah artinya itu menambah kreatif kita gimana kalau belajar India itu menakutkan nggak bagi anda kasus sangat menakutkan bahwa iya takut juga makanya di bala-bala nggak pulang ya demi memutus rantai virus Corona itu ya jadi stay di rumah aja temen-temen misalnya kan kan biasanya punya grup ya grup itu tetangga atau sekolah itu kan apa enggak anu apa enggak ya cerita-cerita ketakutan atau ada yang masih nekat mudik kebanyakan banyak takutnya banyak takutnya iya banyak takutnya pengen tapi takut ya betul sekali jadi mereka ingin melakukan itu nah kalau Pak Kaur, Pak, ada yang ngejar nggak orang kampung gitu Pak sementara ini Alhamdulillah nggak ada Pak Alhamdulillah sadar semua ya atas menjaga kesehatan dan kapalan virus Covid ini ya apalagi dengan masifnya video-video yang di WhatsApp itu yang dari India itu ya mungkin agak takut juga Pak jangan kan mudik begitu ya Mas Suko kayaknya ini apa ya ritual untuk buka puasa bersama kalau dulu kita kan sering ya buk ber sama ini buk ber sama ini buk ber sekarang rasanya saya sendiri selama sebulan penuh belum pernah nih ikutan buk ber saya ikut tapi online pameran aja sambel dan sebagainya itu jadi buk buka di rumah masing-masing ya pameran makanan Mbak Ayu denger nggak berita-berita apa ya India macem-macem itu ngikutin nggak berita-berita itu ngikutin Pak apa yang pendidikan pikirkan ke sekalian itu ya takut Pak ya takut apa ini namanya takut meledak juga ya maksud di Indonesia makanya itu jarak jaga jarak gitu guys nggak berani apa ini mudik nggak berani buber juga yes di rumah jaga iya saya juga apa ya nggak mudik juga saya dan waktu saya cerita sama ibu saya pertama ibu ya dulu itu agak agak gimana gitu ya itu terus katalah saya ngeransfer duit saya nggak butuh duitnya katanya butuh orangnya datang ke sini kalau saya butuh jumlahnya itu saya itu Rina banget ya itu saya banget kok tau ya Rina takut nggak soal covid oh jelas takut jelas takut saya dua yang saya takut satu covid dua The Collector sama sih tapi ngomong-ngomong saya kira syukur itu Rina menjadi penting Alhamdulillah serawung ini adalah bagian dari cara kita silaturahmi ketemu langsung gini memang agak susah ini pun siaran apa yang kita rekam ini dengan standar kesehatan yang tinggi tadi Pak Arsu produsernya nyemprot di saya nggak karuan itu protokol kesehatan sudah ketat tadi di Polres juga gitu mereka standarnya luar biasa nah kalau apa ya di apa ya pengalaman apa Pak Dudik di yang anda harapkan atau pengalaman apa di desa yang bisa disampaikan agar desa-desa lain di Jawa Timur di Indonesia meniru pola-pola yang yang menerima kondisi ini gitu kalau dicontoh desa lain saya nggak tahu ya tapi yang kami lakukan apakah ini baik jadi kami melakukan komunikasi dengan RT RW menghimbau baik dari visual pakai video terus kita bacakan yang dari surat edaran yang sudah ada terus contoh-contoh yang ada saat ini dan juga mengikuti protokol pemerintah kalau kita disuruh desa tangguh ya kita adakan desa tangguh dengan sungguh-sungguh jadi fasilitas kita sediakan untuk mengantisipasi meminimalkan karena pemerintah dalam hal ini juga serius jadi tiba-tiba anggaran desa yang harusnya perubahan satu kali di awal tahun kita langsung disuruh rubah disuruh mengalokasikan untuk disinfektan dan fasilitas-fasilitas di masyarakat untuk meminimalisir Covid kalau dulu ya orang itu kalau misalnya ada yang apa ya yang meninggal dunia atau sakit Covid itu kan dijauhi dulu ya nggak tahu sekarang gimana di anu kalau di sini nggak gimana ya nggak tahu pengalaman sama pak takut tapi mungkin pemakamannya pasti sesuai prokes kan tapi kan tidak berarti dijauhi pak itu tidak kita sudah kejadian dua kali kemarin jadi pemakaman langsung dari pihak rumah sakit desa ini hanya petugas galimakam saja jadi yang ini nangani dari gugus takat Covid di puskesmas jadi mereka pakai APD segala macam kita untuk sholat mayatnya di depan ini di depan ambulan jadi tidak masuk artinya di sini pun juga sudah dipahami bahwa harus menjalankan protokol kesehatan seperti itu menarik sih kesadaran masyarakat yang paling penting begitu ya Mas Soko ya pemirsa saya kira belajar dari desa Sajin desa Sajin yang berada di pucuk gunung saja sadar banget tentang apa mencegah Covid dan salah satunya adalah kesadaran Bu Nita tidak pulang Bu Ayu harus menyimpan kerinduan dengan saudaranya kenapa Anda tidak melakukan itu masih mau nekat mudik nanti diputer sama pak polisi iya kayak tadi loh ya bapak-bapak di mana di Polres Mojokertol sendiri ya ada polisi TNI, Satpol, Dinas Kesehatan kemudian dari disub, kumpul dan saya juga jujur saja kasihan dengan mereka mereka juga gak pulang-pulang sama saja melaksanakan tugas yang tidak ringan seperti cerita-cerita yang tadi ya Mas Soko oke mungkin ada apa pesan-pesan buat penonton nih Bu Nita mungkin mengharapkan sesuatu bagi penonton yang ada semua stay di rumah aja untuk memutus penyebaran virus Corona sehingga kita tahun depan bisa melaksanakan mudik dan bisa berkumpul dengan keluarga amin di rumah aja bikin kue lebih positif bagiannya ya iya stay di rumah aja mau gak Pak Ayu silahkan sama juga stay di rumah jaga kesehatan kalau apa ini lebaran ya di sekitar rumah saja di sekitar rumah videokal aja sama saja berprotokol kesehatan juga pakai masker di desa gimana Pak Budi juga sama masjid Tarwah juga pakai masker ya Tarwah iya pakai masker di masjid protokol kesehatan masih diterapkan dengan baik ya Pak ya masih tapi jamaahnya juga sangat berkurang kali paling dua software tapi yang penting Mbak Rina apa ya protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting jadi tidak hanya di kota di desa dimanapun dia melakukan yang penting pola-pola ini saya kira ya sudahhanulah anak kecil aja tahu masa yang dewasa tidak memulai jadi bagi anda yang masih menentang protokol kesehatan saya kira mulailah anda berpikir ulang anda mungkin nekat tetapi bagaimana dengan orang lain jadi kalau anda mencintai orang lain menghormati orang lain ya anda mulai dengan diri sendiri sehingga orang lain tidak menjadi korban karena kenekatan itu setuju ya iya makanya jangan terlalu nekat mudik sudah lah kita tahan dulu tentu apa pemerintah tidak apa ya mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat matang belajar dari berbagai negara yang sangat mengerikan seperti jumlah kematian India itu sempat sehari bisa 4.000 iya 4.200 amat mengerikan sekali dan apa ya yang menguburkan juga repot juga dan sebagainya menjaga kesehatan dan jangan lupa 5M tentu saja ya mencuci tangan menggunakan masker menjaga jarak kemudian menghindari kerumunan dan meminimalisir mobilitas ya dengan begitu kita akan terhindar dan mari kita sama-sama jaga ya lebaran asik tanpa mudik pemirsa serawung TVRI dan siapapun yang menonton ini jangan lengah masih ada wabah kalau anda nekat maka anda jauh dari selamat kenapa itu saya ingatkan karena pelajaran di banyak tempat memberikan satu makna bahwa hari ini kita harus tirakat semua harus prihatin menahan rindu untuk tidak mudik menahan untuk tidak reuni agar kita tidak tersakiti menghindari penularan covid adalah cara yang terbaik seraya kita berdoa dan seraya kita menunggu vaksin ataupun obat penangkal yang madai semoga anda tetap di rumah saja selama lebaran ini dan jangan mudik dan demikinlah tayangan serawung kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi insider sendiri untuk kita semua untuk kita lebih paham bagaimana kita ikut serta memutus mata rantai penyebaran covid-19 saya Rina Fahlevi dan Pak Suko Widodo pamit dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih